selamat datang teman-teman pada video kali ini saya akan membuat lemari untuk anak pertama-tama buka telah angkat tapak yang di bawah yang sebelah sini terus bikinlah sekat-sekat kebetulan saya ukurannya ini ukuran 1 meter x 1 meter 80 buatlah sekat-sekat seperti begini seperti yang sudah saya pasangkan begini sekat-sekatnya lalu setelah dipasangkan sekat-sekatnya jangan lupa belakangnya dipasangkan melamin ukuran 3 mili kalau soal ukuran teman-teman bisa dipakaikan yang lain juga bisa setelah dipasangkan melamin sebelah belakangnya lalu dipaku di belakangnya dipaku dan diratakan semuanya ini setelah ditutup belakangnya ya jadi kelihatan rapi sekali kalau sudah di belakangnya ditutup pakai melamin yang 3 mili tinggal selanjutnya memasangkan topi topi bisa memanfaatkan sisa-sisa juga bisa atau sengaja juga dibikin yang 5 cm dibuatkan begini ya 5 cm 5 cm tinggal dipasangkan ininya sisinya begini ini topinya tinggal dipasang disini kasih lebih ke depan 5 cm ke pinggirnya selebaran itu jadi kalau sudah dipasangkan kayak begitu tinggal disekrup itunya setelah disekrup diukurkan dengan pintunya semuanya sudah bagus tinggal proses selanjutnya yaitu bungkus pakai HPL ya HPL yang warna ungu yang itu ya karena ini noansanya untuk anak-anak kebetulan anak-anaknya sukanya suka warna ungu begitulah teman-teman sebentar saya akan bungkus ya selamat menikmati 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 Ada hangernya disini juga Jadi Terima kasih Teman-teman yang sudah melihat videonya Semoga bermanfaat Jangan lupa Di videonya Di subscribe ya Terima kasih